Halo, masih bersama catatan nat-nat, sing cerewet, ceriwis, dan melayang-melayang Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam Perjalanan ini sangat indah sekali Karena aku habis dari pasar pagi yang ada di kotaku setiap hari Sabtu Tetapi ada beberapa sayur yang tidak ada Akhirnya aku mau perjalanan pulang Tetapi aku ingat aku harus beli beberapa sayur Akhirnya mampir ke sualayan Sualayannya buka jam 7 pagi Karena aku ke pagian Jadinya aku ingin memberikan informasi kepada teman-teman semuanya Sebetulnya video untuk informasi tentang sualayan yang ada di kotaku Sudah pernah beberapa kali aku unggah di videoku yang lama Sekarang aku akan unggah lagi Siapa tahu ada teman-teman baru Yang belum pernah tahu tentang ceritaku di sualayan ini Ini loh teman-teman Cerita pertamanya Karena masih terlalu pagi Jadi tidak banyak orang Jadi ada beberapa saja Jadi aku bisa memperlihatkan situasi dan kondisinya seperti ini Jadi ini itu kita itu punya indoor dan outdoor Jadi kalau kalian kesini pasti senang Karena disini tuh suasananya itu Seperti rumah sendiri Terus gemercik-gemercik air Taman-taman yang indah Ada disini ya Suasana untuk duduk-duduk santai disini itu di nomor satu kan Jadi kalau kalian itu penat Sehabis belanja atau tidak mau belanja Boleh saja Jadi mendengarkan gemerciknya air Sampai pokoknya kalian itu relax dan tenang Setelah santai Relax, tenang Nanti kalian akan aku ajak ke dapur kecilnya mbak Nat-Nat Disana itu aku itu lagi bikin beberapa macam Seperti sate ayam Terus aku bikin apa lagi ya Nanti tolong diintip ya teman-teman Jangan lupa di-like-nya dulu Terus inilah ceritaku Ini masih mendengarkan gemerciknya air Dan aku menunjukkan bahwa disini itu seperti ini suasananya Jadi dibikin seasri mungkin Jadi menurut saya itu Kalau kemal disini ya Di kotaku yang aku cerita ini Itu Kemal itu bukan untuk Menghabiskan uang Belanja dan lain-lain Tetapi kalian disini itu Tidak belanja pun tidak ada masalah Kalian boleh jalan-jalan Cantik Duduk manis disini Bersama keluarga Terus kalian juga mau minum kopi Mau minum teh juga bisa Atau kadang itu Kalian itu membawa sendiri pun Tidak ada masalah Jadi disini itu Aku memberikan informasi Betapa cantiknya Mal ini Karena disini itu Memberikan banyak sekali manfaat Bila ada yang suka loh ya Jadi Pemikirannya itu bisa diganti lagi Kalau kita ke mal Tidak mengeluarkan biaya Tetapi kalian bisa Duduk cantik disini Sambil mendengarkan Lagu Dan mendengarkan Gemerciknya Akhir Sekarang kembali lagi Ke dapur Cantik ya mbak Nat-Nat Di saat-saat Seperti ini itu Banyak sekali Pesanan-pesanan Sate ayam Kampung ini Kembali Jadi aku itu Lagi bikin Sate ayam Madura Beberapa Sate-satenya Belum aku Ini ya Video secara lengkap Jadi yang aku Video yang ada disini Takutnya Kepanjangan Jadi sementara ini Aku memberikan Informasi Cerita Mengenai Sate ayam Madura Jadi disini itu Yang kurang itu Bikin acar Dan bikin Potongan-potongan Cabai Yang ini ya Yang pedes-cudes Gitu ya Jadi aku bikin Seperti ini Karena disini Aku hanya Bisa Memakai Bawang Merah Seperti ini Yang nantinya Aku potong-potong Dan nantinya itu Untuk Daun jeruknya Aku masukkan Ke bumbu Satenya Jadi Biar ada Rasanya Dan aku Tambah Sambal Nah Seperti ini ya Teman-teman Untuk bikin Namani Sate Madura Ini Sate ayam Sudah pernah Aku unggah Di youtube Yang lama Jadi Kalau kalian Masih Mau Ingin Melihatnya Nanti Tak kasih Linknya Coba Diklik ya Jadi disini itu Aku Mulai Aku bikinnya Bagaimana Sampai Menjadi Sate Ayam Madura Yang Gampang Wispoko E Simple Untuk Bumbu Satenya Itu Bermacam-macam Kalian Bisa Mau Yang Kental Medium Atau Biasa Bisa Bisa Diatur Dijas Ya Jadi Kalian Sendiri Yang Ingin Bagaimana Kalau Yang Ini Itu Yang Medium Jadi Kalau Yang Medium Itu Tidak Terlalu Kental Dan Nantinya Itu Diatasnya Dikasih Topping Bawang Merah Goreng Terus Potongan Cabai Rawit Terus Masih Dikasih Kecap Manis Pelengkapnya Itu Biasanya Memakai Lontong Karena Hari Ini Itu Aku Bikinnya Tidak Memakai Lontong Karena Masih Ada Beberapa Sate-sate Sate Kikil Sate Paru Dan Lain Lain Jadi Ini Nanti Dimakan Bersama Nasi Semoga Di Cerita-ceritaku Ini Kalian Dapat Memahami Jadi Kalian Bisa Bikin Sate Ayam Madura Ini Di Rumah Sendiri Atau Bisa Untuk Ide Jualan Jadi Bumbunya Ini Teman-teman Itu Yang Utama Setelah Itu Aku Bikin Yang Namanya Ayam Kecap Pemakai Daun Jeruk Ayam Kecap Modelnya Semur Jadi Tidak Kental Tetapi Rasanya Yang Medok Sekali Aroma Daun Jeruk Dan Bunga Lawang Sini Sini Aku Juga Ingin Berbagi Resep Kepada Kalian Semuanya Kalau Kalian Mempunyai 1-2 Ekor Ayam Dipotong Potong Seperti Ini Untuk Sayap Boleh Dipakai Atau Tidak Yang Tip Setelah Itu Dicuci Bersih Terus Kalian Disini Bisa Diberi Herb Misalnya Bubuk Bawang Putih Merica Setelah Dicuci Bersih Itu Dimasukkan Bawang Putih Seperti Ini Daun Jeruk Terus Diberi Garam Merica Bunga PK Dimasukkan Dan Diberi Kecap Manis Oyster Saus Air Matang Juga Sudah Masuk Jadi Seperti Ini Dan Jangan Lupa Kalau Kalian Bikin Ini Ayam Sudah Dimarinasi Dulu Setelah Itu Masukkan Rice Cooker Aja Dimarinasinya Itu Hanya Memakai Garam Dan Merica Untuk Resepnya Sayur Sayuran Ini Gampang Sekali Aromanya Itu Bawang Putih Jadi Kalian Itu Hanya Menumis Yang Namanya Sawi Sendok Atau Pokcoy Terus Setelah Itu Ada Wortel Ada Brokoli Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Mempunyai Brokoli Sayur Sendok Atau Pokcoy Ada Wortel Dan Ada Sawi Hijau Bawang Putihnya Seperti Ini Masukkan 2 sendok Makan Minyak Dan Bawang Putih Setelah Itu Masukkan Wortel Tambahkan Sekitar 200 Mili Air Matang Setelah Itu Masukkan Brokoli Yang Sudah Dicuci Semuanya Dengan Garam Dan Dimasukkan 2 sendok Makan Minyak Dari Ayam Biarkan Beberapa Saat Jangan Lupa Dimasukkan Kocokan Putih Telur Marijah Garam Jangan Lupa Ya Untuk Pokcoy Ini Hanya Disering Aja Sebentar Terus Dikasih Garam Dan Merica Bawang Putih Setelah Itu Diangkat Dan Yang Kedua Baru Dimasukkan Tambahannya Yaitu Sawi Hijau Potongan Seperti Ini Kalau Wortelnya Sudah Ya Sama Brokolinya Setelah Itu Disajikan Taatnya Makan Dulu Menghabiskan Yang Namanya Bakso Kasar Ini Terima Kasih Yang Selalu Mendengarkan Catatan Nat Nat Sampai Berjumpa Kembali Salam Sayang Dari Aku Semangat Selalu Semuanya Selamat 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 menikmati